Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang seluruh pemirsa Setia GTV Dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan siang hari ini Solusi Sehat kembali hadir untuk penyiap Anda selama 1 jam ke depan Dan di studio GTV telah hadir narasumber kita yang tentu saja akan memberikan informasi begitu banyak sekali mengenai kesehatan Dan apabila Anda hari ini ada yang mengeluhkan mengenai penyakit-penyakit kronis Seperti halnya penyakit diabetes ataupun penyakit hipertensi Nanti Anda bisa menyampaikan langsung melalui call center di 081-2323-54888 Dan langsung saja saya akan menyapa untuk narasumber saya yang telah hadir disini Yang pertama ini ada Pak Ferry Selamat siang Pak Ferry Siang juga Mbak Bina Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Sehat luar biasa ya Pak? Luar biasa Luar biasa Dan yang pasti bersama dengan Pak Ferry nanti akan banyak sekali informasi yang akan kita gali mengenai jamu TTSG Dan untuk narasumber kedua kita selanjutnya ini ada Dr. Hindro Selamat siang dokter Ya selamat siang Mbak Bina Apa kabar dok? Luar biasa Luar biasa Panasnya Oh panasnya Betul, di luar panas sekali dok Tapi kan tentu saja tidak akan mengurangi semangat kita bertiga disini Yang akan memberikan informasi kesehatan bagi pemirsa setia GTV yang ada di rumah Nah pemirsa pastinya sudah mengetahui mengenai jamu TTSG Ini adalah nutrisi yang sangat penting sekali bagi kesehatan Bahkan sangat baik sekali dikonsumsi oleh kita yang sehat Apalagi untuk mereka yang sedang mengeluhkan berbagai macam keluhan Jadi untuk mereka yang sakit ini juga sangat dianjurkan sekali untuk bisa dikonsumsi tiga kali dalam sehari Nah kita pun juga akan bertanya kepada Pak Ferry Seperti apa sih jamu TTSG itu Pak Ferry mohon penjelasannya Terima kasih Mbak Bina Jadi untuk keluarga saya di rumah yang saat ini menyaksikan tayang ini Jamu TTSG ini adalah hasil kari anak bangsa diproduksi oleh PT Jamu Jepamungka Semarang Sejak tahun 2013 jamu TTSG ini sudah beredar di masyarakat kita Dan sudah memiliki izin dari badan POM Termasuk sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia Jadi HG ini adalah buah rempah dan sayur Dan minyak ikan yang kita ambil sari-sari buahnya Sari-sari yang terbaiknya Sehingga kita fermentasi 4 sampai 6 bulan itu kita ambil sari-sarinya Kita masukkan dalam kemasan botol yang 15 milik ini Nah satu botol HG ini harga Rp250.000 ini Ini 21 bahan pilihan ini memiliki kandungan yang kaya akan multivitamin Kaya akan antioxidan cukup tinggi Bahkan dia pH-nya pun dia 7 sampai 8 Dimana sifat pH manusia ideal yang sehat adalah 7 sampai 7,4 Nah HG ini bisa membantu untuk mempelancat syuklas dalam tubuh kita Membantu untuk menyehatkan tubuh kita Bahkan HG ini teristimewa bisa diminum untuk jangka panjang dan untuk semua golongan Untuk ibu hamil, anak balita diminum jangka panjang pun tidak ada masalah Kenapa? Karena HG ini hanya sari-sari buah rempah dan sayur Tidak menggunakan BKO atau bahan kimia obat Tidak menggunakan bahan pengawet Dan yang terpenting jamu tetes HG ini ada aroma mengkudu yang memang ciri kasnya tidak enak Baunya termasuk loba Betul Tapi kita tidak menggunakan bahan kimia pengelang bau Harapannya adalah kami berharap supaya HG ini benar-benar alami kita jaga Supaya efek samping yang timbulkan oleh bahan-bahan kimia tidak terkandung di HG Nah teristimewa di siang hari ini saya menyampaikan untuk kabar gembira di keluarga saya di saat ini Khususnya untuk bagi pendidikan diabetes dan berbagai macam komplikasinya HG ini sudah sangat terbukti membantu menyiapkan masyarakat Indonesia dari berbagai macam penyakit Tentunya ketika Anda sudah mendapat diabetes diminum secara rutin HG-nya Pantangan-pantangannya pun nanti disampaikan oleh Pak Dokter Apa yang harus Anda hindari Dan keluarga saya di rumah HG ini tidak serta-merta hanya untuk diabetes Tetapi dia untuk berbagai macam justi penyakit Karena kandungan 21 bahan HG ini cukup membantu sekali untuk menyehatkan masyarakat kita Oleh karena itu simbol kami adalah HG adalah harapannya hati gembira bagi si penggunanya Karena dari pengalaman 6 tahun beredar HG sudah secara konsisten membantu menyehatkan selesai Sehingga masyarakat Indonesia yang menggunakan banyak yang hatinya gembira Itulah HG Luar biasa sekali jadi terbuat dari bahan herbal yang semuanya itu adalah herbal asli Indonesia Tanpa mengandung bahan kimia obat di dalamnya Oleh karena itu jamu tetes HG ini sangat aman sekali Dikonsumsi oleh semua kalangan usia Bahkan ibu-ibu yang sedang hamil pun juga dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi jamu tetes HG Sekarang saya akan geser ke Dokter Hendro Dokter kenaikan dari angka penderita penyakit diabetes di Indonesia ini kan memang setiap hari semakin meningkat Saya ingin tahu melalui dari kacamata seorang dokter itu seperti apa dok? Ya jadi memang benar ya Mbak Yuna ya Prevalensi atau angka kesakitan untuk diabetes itu makin hari makin meningkat Ya bertambah terus Dimana memang ya kasarnya lah Orang diabetes sekarang kan dapat pengobatan yang cukup baik ya Betul Sehingga ya karena pengobatan ini jangka panjang dan seumur hidup Ya jumlahnya makin lagi makin bertambah Yang sudah sakit ya masih tetap sakit dan tetap mendapat pengobatan Kemudian jumlah yang sakit baru juga bertambah Akhirnya jumlahnya selesai keseluruhan kan bertambah pula Betul Dan ini semua disebabkan memang berbagai hal Ya antara lain pola makan kita Jadi pola makan kita itu sekarang nampaknya kurang sehat Maaf ya Sangat berubah dengan pola makan dulu ya dok ya Ya zaman dulu kan istilahnya lokpoknya ya cuma itu-itu saja ya Hanya tertentu sekarang kan bervariasi Betul Sangat-sangat bervariasi Mungkin itu karena seiring pendapatan banyak orang ya Ya mungkin pendapatan sudah mulai meningkat Meningkat betul Dan kreativitas banyak sekali Sehingga menggunakan bahan-bahannya juga kadang-kadang Ya kita tidak tahu bahan-bahannya apakah bahannya sehat betul atau tidak Karena mereka membuat itu tujuannya yang enak Yang enak kan gitu ya supaya Pembelinya banyak dan sebagainya Nah kita sebagai konsumen juga begitu Hanya mencari yang enak saja Ya seringkali begitu Kalau ada masalah yang sehat Kurang laku biasanya Kan gitu ya Nah inilah yang menyebabkan salah satunya Jumlah penita diabetes makin hari makin meningkat ya Belum lagi pola-pola hidup yang lain ya Jadi lifestyle-nya sekarang ini olahraga pun juga Ya mungkin olahraganya tidak terlalu seperti zaman dulu ya Mulai SD sudah digerakkan semua harus olahraga bersama dan sebagainya ya Sekarang tempat-tempat untuk olahraga pun terbatas ya Ada pun mungkin di tempat-tempat yang perlu berbiaya tinggi dan sebagainya Sehingga tidak semua masyarakat kita mampu mengikuti olahraga se-rutin Betul Itu juga bisa menyebabkan salah satu penyebab bahwa pola hidupnya akan berubah ya Dan juga yang tidak kalah penting ya semua sekarang bekerja-bekerja-bekerja kan ya Jadi maunya hanya bekerja-bekerja ya Sehingga ya lupa bahwa kondisi kita ini perlu dijaga dengan cara yaitu pola yang sehat Ya anak makanan harus sehat, istirahat juga harus sehat ya Olahraga juga diperlukan, istirahat juga begitu Pak Sekarang mulai musimnya kafe-kafe ya banyak yang istirahat bergadang di kafe Mau tidak mau ya pasti minum kan disitu ya Minum kopi, kopi mesti ada gulanya dan sebagainya Sehingga konsumsi gula makin hari makin meningkat ya bagi masyarakat kita Nah ini kan memang berisiko tinggi semua ya Jadi yang dulunya pada usia-usia tertentu baru terkena diabetes Sekarang muda pun bisa terkena diabetes Jadi semuanya bisa berisiko Tidak pandang bulu sekarang ya dok ya Jadi obesitas juga makin tinggi ya angkanya Jadi prevalensi untuk obesitas ini juga berisiko juga kan Meskipun tidak merupakan satu-satunya penyebab diabetes dari obesitas tidak Tetapi ini adalah penyebab lah ya Salah satu penyebab untuk menjadi sakit tadi Makanya obesitas juga harus kita berantas kalau bisa ya Jadi tidak perlu lah anak-anak yang kecil dibuat sebagai yang gemuk-gemuk makanya banyak dan sebagainya itu harus kurangnya betul Diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif yaitu olahraga Mungkin terkadang sebagian orang akan menganggap ketika anak kecil yang gemuk itu adalah anak kecil yang sehat Padahal itu adalah pendapat yang keliru berarti seperti itu ya dok ya Salah fisik kelihatannya begitu Tapi di dalamnya bagaimana Di dalam tubuhnya ternyata ya ini risiko-risiko yang memang cukup memprihatinkan Mungkin bisa kolesterol, bisa diabetes dan lain sebagainya itu merupakan penyakit-penyakit yang sifatnya sulit untuk diobati dengan baik Ada obatnya tapi ya obat jangan kepanjang terus Jadi tidak bisa untuk sesaat saja Nah inilah yang menyebabkan gangguan diabetes makin lagi makin bertambah jumlahnya Betul, harusnya kalau sudah seperti ini yang perlu kita tingkatkan adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri Bahwa ternyata penyakit diabetes itu bisa menyerang siapa saja tanpa pandang usia Bahkan tadi disampaikan juga oleh dokter orang tua juga harus lebih waspada terhadap pertumbuhan si anak Bahwa ketika anak itu sudah mulai gemuk atau mungkin berat badannya sudah mulai tidak stabil Harusnya segera dilakukan pemeriksaan apakah itu masih dalam batas normal atau tidak Nah kita kembali ke Pak Ferry, Pak Ferry untuk jamu tetes HG ini Testimoninya kalau misalnya untuk penderita penyakit diabetes ini sebanyak apa sih Tapi jangan dijawab dulu Pak Ferry, kita akan menjawabnya di segmen berikutnya Jangan kemana-mana, kita kembali usai jeda Jangan kembali usai Jangan kembali usai Kita masih kembali lagi dalam solusi sehat, solusi kesehatan Anda Dan masih bersama dengan jamu tetes HG, Anda Pak Ferry dan juga dokter Hindro untuk siang hari ini Tadi saya sempat mengajukan pertanyaan kepada Pak Ferry Seberapa banyak sih penderita penyakit diabetes ini yang telah terbantu berkat pengobatan dengan mengkonsumsi rutin jamu tetes HG, Pak Ferry? Oke, dari 6 tahun jamu tetes HG ini beredar atau sudah diproduksi secara massal Selama 3 tahun saya menerima pasien-pasien, itu mayoritas pasien-pasien yang repeat order Atau yang kebanyakan adalah referensi, adalah sebagian besar 50% Itu adalah mereka penderita diabetes Karena bagaimana juga Indonesia ini peringkatnya semakin lama, peringkatnya bukan semakin menurun untuk diabetes Tapi semakin naik Ingat, seperti sampai kalau tadi Pak Dokter, bahwa diabetes ini ada obat jangka panjang untuk dikonsumsi Berarti kesimpulannya, namanya diabetes kategori penyakit yang sifatnya di-maintain atau dikendalikan saja Tidak bisa ada sembuh, karena dari pengalaman diabetes sampai sekarang itu tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan Oleh karena itu, ada obat yang diminum jangka panjang Nah, termasuk jamu tetes HG ini bisa diminum untuk jangka panjang bagi penderita diabetes Apalagi dari pasien-pasien yang saya tangi, kebanyakan pada umumnya mereka sudah mengalami berbagai macam pengobatan kemana-mana Pada umumnya mereka cerjenuh, mereka mencoba HG Ingat, yang datang pada umumnya orang diabetes, pada umumnya pasien-pasien tangan ini Jarang sekali tidak melakukan pengobatan kemana-mana Pada umumnya mereka tidak menemukan kecocokan apa yang dirasakan, tidak ada perubahan Sehingga mereka mencari jalan alternatif yang lain Salah satunya adalah menggunakan jamu tetes HG Dan Alhamdulillah, selama saya 3 tahun melalui pasien-pasien HG Pengalaman terbanyak adalah diabetes 50% paling banyak HG membantu menengendalikan gula darahnya, sehingga gula darahnya tadi itu bisa berangsur-angsur lebih turun lebih baik Kaki yang kesemutan, yang mati rasa, berangsur-angsur lebih sehat Bahkan yang komplikasi-komplikasinya pun berangsur-angsur lebih sehat Ingat, untuk keluarga saya di rumah jika Anda sudah menerita diabetes Anda mau mengkopsi HG, saran saya adalah Anda cobalah minum HG 2 botol untuk penderita diabetes Dan pada umumnya penderita diabetes ini, ini bisa dicek hasil labnya Jadi ketika Anda sebelum minum HG, dicek gula darahnya berapa Nanti setelah Anda minum HG 2 botol, pemakaian sebulan, dicek lagi gula darahnya Biasanya pada umumnya, pada penurunan cukup banyak Dan termasuk kaki yang kesemutan, mati rasa, berangsur-angsur lebih baik Tetapi penekan saya untuk keluarga saya di rumah Karena ketika Anda sudah diabetes, sebisa mungkin Anda hindarilah makan malam Makan malam maksimal jam 6 sore Kenapa harus, seperti Pak Eferi, tingkat keberhasilan dengan Anda makan malam jam 6 sore Itu lebih besar daripada Anda suka makan malam Kenapa? Karena ketika Anda minum HG, dibantu lagi dengan kemauan Anda Untuk menghindari makan malam maksimal jam 6 sore Itu secara otomatis gula darahnya pun akan cepat turun Karena bagian malam juga, nasi putih itu bagian dari penyumbang juga Untuk orang mendidak diabetes Karena nasi putih memiliki indik kemik cukup tinggi Sehingga akan cepat menaikkan gula darah kita Oleh karena itu, jika keluarga saya di rumah Anda sudah difonus sakit diabetes Sebisa mungkin jam 6 sore Jangan makan jam 9 atau jam 10 Kenapa? Anda habis makan terus tidur, kabupatennya tidak kebakar Sehingga gula darahnya naik, lemaknya juga naik Oleh karena itu, bagi saya, untuk keluarga saya di rumah Ketika Anda merasakan manfaat dari HG yang cukup luar biasa ini Cobalah minum HG 2 botol Dan hindari makan malam maksimal jam 6 sore Sehingga Anda akan merasakan cepat Dan yang paling penting adalah Minum jangka panjang Insya Allah aman Kenapa? Karena HG ini tidak ada bahan kimia Sehingga diminum untuk penerita diabetes Untuk penerita darah tinggi Untuk penerita jangka panjang pun orang sakit jantung Tidak ada masalah Kenapa? Karena segala sesuatu yang sifatnya alami yang kita minum Insya Allah aman buat tubuh kita Inilah HG Hasil karya anak bangsa diproduksi oleh PT. Jamu Jepamungkas Bekerja melebih dari obat-obatan di luar sana Harus dicoba Supaya tahu manfaatnya ya Pak Ferry Betul sekali Kalau misalnya mereka tidak mau mencoba Ya pasti kita juga tidak akan tahu Manfaat dari jamu tetes lagi itu seperti apa Nah berikutnya kita juga akan bertanya kepada Pak Ferry Mengenai peran sertanya Dari jamu tetes lagi Karena tadi kan di awal Sudah disampaikan juga oleh Pak Ferry Jamu tetes lagi ini sudah beredar Kurang lebih 6 tahun 6 tahun Betul ya Dan respon dari masyarakat itu sangat luar biasa sekali Bahkan mereka yang sudah mencobanya sendiri Kemudian mereka bakalan melakukan repeat order lagi Karena sudah merasakan kasihatnya nih gitu Betul Jadi kalau berbicara peran sertai jamu tetes lagi Selama 3 tahun saya sebagai narasumber Saya juga menggunakan HG Saya minum HG Keluarga besar saya minum HG Ibu mertua saya juga pengeras gratis Semuanya ya Pak Ferry Minum HG juga Hanya bedanya Anda bayar saya gratis Nah itu Tapi untuk keluarga saya di rumah Bukan sekedar saya mengkonsumsi Tapi keserian saya juga melalui pasien Sehingga apa yang saya uji cobakan Apa yang saya sampaikan kepada keluarga saya di rumah Atau pasien yang saya tangani Kebanyakan selalu mereka ada respon positif Daripada negatifnya Sehingga ketika saya menyampaikan kabar baik Ini untuk keluarga saya di rumah Ini adalah dari kejujuran hati saya Bukan berdasarkan kepandain yang saya berbicara Sehingga Sepandai-pandainya Si penjual itu Menyampaikan begitu banyak indah-indahnya kata-katanya Atau janji-janjinya Tapi jika tidak banyak membuktikan Itu akan hilang dengan sendirinya Jadi kesimpulannya Peran serta jamut tetes HG Selama 3 tahun saya melayani pasien 6 tahun HG ini beredar membantu penyiasat Indonesia Sudah banyak membantu mengendalikan diabetes masyarakat Indonesia Jaki Anda sudah berita diabetes Tidak pernah turun-turun Bahkan mungkin Anda sudah melakukan suntik insulin Tidak ada perubahan Ingat pasien yang suntik insulin yang saya tangan sudah begitu banyak Dan sekali lagi Pembuktian adalah bukan dengan perasaan Tapi dengan diuji gula darah Anda Itu apakah Anda ini minum HG ada manfaatnya apa tidak Jika tidak ada manfaatnya tidak usah diteruskan Tapi jarang loh Kalau misalkan Anda minum 2 botol Hindari makan malam tidak ada perubahan Pada umumnya mereka gembira Oleh karena itu saya katakan 50% rata-rata yang beli lagi Yang saya tangani mau yang di luar pulau maupun di luar kota maupun di rumah saya Adalah mereka diabetes Dan selebihnya seperti hipertensi Kemudian asam lambung Sakit vertigo Sakit jantung Bahkan dari pengalaman pun Sakit jantung HG sudah banyak membantu menyehatkan masyarakat Indonesia Untuk pasien-pasien untuk asam lambung Asam lambung seperti di dada terasa sesak Tembus dada belakang Ketenggorokan terasa kadang kering Sering pusing gelisah Termasuk orang sakit jantung pun Saya sarankan Anda mengkomisi HG 4 botol sampai 6 botol Insya Allah Anda minum HG 4 botol sampai 6 botol Asam lambung dan sakit jantung Anda Berangsur-angsur lebih baik Kenapa aku harus 4 botol sempat berhari terlampau lama Ingat HG ini 1 botol hanya untuk 2 minggu loh ya Jadi kalau Anda mengharapkan sesuatu yang instan cepat Itu seperti iklan di TV Jadi kalau iklan di TV itu Habis tayang langsung sembuh Kalau kita ini bicara dunia real Apa adanya Jadi saya berbicara berdasarkan kenyataan Dari pengalaman pasien-pasien yang sehat Untuk asam lambung dan sakit jantung Pada umumnya 4 sampai 6 botol Untuk Anda yang sakit jantung Saya sarankan Anda hindari yang namanya Makan kuning telur Makanan bersantan Dan pantangan-pantangan Untuk lebih lanjut Anda bisa tepun saya Setelah acara selesai Dan untuk pendidikan sakit setruk Saya sarankan Anda minum HG 6 botol Pada umumnya orang sakit setruk itu Berangsur-angsur lebih baik Kenapa? Karena HG memiliki sifat meregenerasi Dan pada umumnya Untuk orang sakit setruk Yang setidak-tidaknya bisa ada perubahan lebih baik Mereka kan setruk sudah ada perubahan ketika Anda sudah jalan Tapi kalau ada setruk yang hanya tidur saja Saya sarankan tidak usah minum HG Kenapa? Tidak bisa Karena Anda tidak termotivasi Untuk mau usaha untuk jalan Sehingga sarap-sarap Anda tidak dilatih Untuk bekerja lebih baik lagi Jadi untuk keluarga saya di rumah Cobalah minum HG Entah apapun sakit Anda Anda sakit kiste Anda sakit miyum Bahkan yang kemarin terakhir itu saya tangani ya Itu kasusnya dia bronchitis ya Jadi dia batuk-batuk Tidak sembuh-sembuh Minum HG saya sampekan 4 botol Baru 2 botol sudah batuknya berhenti Tapi sekali lagi Semua itu HG ini hanya sebagai perantara Saya juga sebagai penyambung lidah Tapi itu hal yang menyembuhkan Anda Jadi kalau keluarga sehat Anda sudah berbagai macam penyakit Anda alami Tapi tidak ada perubahan Termasuk komplikasinya Cobalah minum HG Karena HG cukup efektif Membantu menyehatkan masyasa Dari berbagai macam jenis penyakit Hanya saja HG ini memang bisa untuk berbagai macam jenis penyakit Tapi tidak semua penyakit Jadi kasus-kasus seperti kanker Gagal ginjal Hernia HIV dan sarap kecepit Saran saya Tidak bisa membantu HG ini untuk menyehatkan Anda Tapi jika Anda minum HG untuk multivitamin sifatnya Untuk daya tahan tubuh Silakan Karena HG bisa membantu daya tahan tubuh Pasien jauh lebih kuat dan lebih prima Itulah HG Mengobati untuk berbagai macam jenis penyakit Tetapi tidak semua jenis penyakit Jadi memang ada penyakit-penyakit tertentu ya Pak ya Yang tidak bisa diobati dengan mengkonsumsi jamu TSHG Di antaranya tadi ada penyakit kanker Ada kanker Gagal ginjal Hernia HIV dan sarap kecepit Tapi pernah ada yang ngeyel gak sih Pak? Walaupun sarap kecepit ada yang pernah ngeyel Katanya tetangganya sembuh katanya Tapi sifatnya kalau katanya ini masih belum KW1 Jadi saya katakan masih antara benar apa tidak saya tidak tahu Kenapa? Karena bukan mulut pasien sendiri Jadi yang saya angkat permukaan ini adalah Mulut pasien yang cerita kepada saya Sehingga suatu saat saya dipanggil pulang menghadap Tuhan pun Apa yang saya katapun Ini saya bertanggung jawabkan kepada yang maha kuasa Jadi jika anda sakit apapun sakit anda Cobalah jamu TSHG Karena dari pengalaman saya melihat mesin Termasuk istri saya pun Saya sudah keluar dari rumah sakit Melayani pasien saya Ketika dia melayani teraku Tapi ketika mulut pasien itu banyak datang sehat sembuh Istri saya lebih mantap melayani Kenapa? Karena sekali lagi HG sudah banyak membantu menyebutkan masin resa Sehingga saya duduk disini dengan hati gembira Dan saya menyampaikan dengan gembira harapannya Ketika anda putus asa Anda bisa mencoba jamu TSHG Tidak selalu orang minum hagi sembuh Sekali lagi Tidak selalu orang minum hagi sembuh Tetapi banyak yang lebih sehat daripada yang tidak sembuhnya Itu Iya Lagian kalau untuk jamu TSHG sendiri Ini juga harganya sangat terjangkau sekali Artinya dari mulai kalangan bawah sampai dengan kalangan atas Semuanya bisa membeli ya Pak ya 250 ribu Ini kemasan yang 15 mililiter Jadi kalau misalnya anda ingin membeli jamu TSHG Anda bisa langsung menghubungi call center di 081-2323-54888 Atau bisa datang langsung di warung hagi Di jalan Simogunung 3A nomor 38 Surabaya Jadi itu adalah kediaman dari Pak Ferry sendiri Jadi nanti beliau beserta istrinya yang akan melayani Bahkan seringkali mereka yang datang ke warung hagi ini Sebelum membeli pasti ada konsultasi terlebih dulu Dan ini free juga ya Pak Sekali lagi Berapa lama biasanya Pak? Ya pada umumnya pasien-pasien datang ke rumah saya Sekali lagi ya Saya Anda datang ke rumah saya Saya tidak pernah melihat Anda statusnya Orang kaya, orang miskin Saya tidak pernah melihat Anda mau jalan kaki Mau naik sepeda, mau naik mobil Pelayanan saya tetap full kepada Anda Yang penting Sekali lagi Anda datang ke rumah saya Jangan terlampok bertele-tele Diulang-ulang cerita Nanti Nggak selesai-selesai ya Pak ya Karena yang belakang yang ngantri banyak Jadi kalau misalkan Anda datang ke rumah saya Anda tidak harus beli gratis kok Tapi sekali lagi Saya tidak pernah memandang status derajat Anda Anda jalan kaki, mau naik mobil Beca, status Anda adalah di mata Tuhan Dan saya adalah sama Oke Jadi bisa datang langsung di warung hagi ya Alamat dan jika nomor teleponnya Sudah tertera di layar televisi Anda Dan berikut ini pemirsa Akan kita tampilkan tayangan Dari mereka yang sudah mencoba sendiri Khasiat dari jamu tetesagi Seperti apa kata mereka Berikut tayangannya untuk Anda Umur 52 tahun Berasal dari desa Tambarjo Kejampatan Candipuro Kabupaten Lumajang Selama 10 tahun Saya telah menderita penyakit vertigo Dan juga saya berusaha Mencari obat yang maksimal Untuk kesempatan penyakit saya Saya belum bisa menemukan Kemudian saya mencoba Menggunakan jamu tetesagi Habis 4 botol Penyakit vertigo Yang selama 10 tahun saya derita Telah hilang total Dan sembuh Terima kasih jamu tetesagi Nama saya Ibu Norma Saya berasal dari Dusun Butut Desa Pandanwangi Diwak Jombang Umur saya 54 tahun Saya menderita penyakit migren Sudah 18 tahun lamanya Saya mengkonsumsi jamu tetes HG Dan sampai sekarang Saya masih mengkonsumsi Dan sembuh total Sampai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Surifah Dari Desa Kesilir Wuluan Jember Umur 45 tahun Menderita penyakit vertigo Mah kolestor Selama 3 tahun Sebelum mengkonsumsi jamu HG Saya sering pusing-pusing Mual-mual Sakit semua Setelah minum jamu tetes HG Badan saya sudah enakan Sekarang sehat Berafiat Nama saya Yuli Saya tinggal di Giriawagi Asri 2 Sidoarjo Sejak tahun 2002 Saya menderita penyakit Hipertensi yang sangat parah Dan sejak saat itu juga Saya di ponis dokter Untuk minum obat Seumur hidup Walaupun efek sampingnya Badan saya sering bengkak-bengkak Sering alergi Dan bahkan 3 tahun yang lalu Saya pernah mengalami Pembengkakan jantung Sampai 4 cm Kemudian sejak saat Saat itu Saya putuskan untuk Tidak lagi minum obat Dan saya beralih Ke pengobatan herbal Alhamdulillah 2 bulan yang lalu Saya dipertemukan Dengan jamu tetes HG Dan sejak saat itu Saya mengkonsumsi Jamu tetes HG 10 tetes Sekali saya minum Selama 3 kali sehari Alhamdulillah Sekarang Hipertensi saya sembuh Kemudian Mahakut saya juga Sudah sembuh Bahkan Ambein yang saya derita pun Berangsur-angsur Mengecil Dan sekarang Sudah hampir menghilang Terima kasih HG Semoga bermanfaat Untuk banyak orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kamelia Kuinita Ramadhani Dari Kabupaten Nganjuk Saya adalah Pengidap penyakit Amandel Dan setelah Mengonsumsi Jamu tetes HG Alhamdulillah Saya sembuh total Dari Amandel Dan sudah tidak mudah Kecapean lagi Terima kasih Jamu tetes HG Nama saya Pak Madun Dari Jombang Usia saya 46 tahun Saya menerita Asam lambung Selama 10 tahun Setelah saya Mengonsumsi Jamu tetes HG Penyakit asam lambung Saya Sembuh total Terima kasih Jamu tetes HG Hati gembira Jamu tetes HG Saya Alhamdulillah Sembuh total Sekarang Saya Ibu Lili Dari Surabaya Selama ini Saya mengalami Gangguan menstruasi Dan setelah Saya tahu HG Saya minum HG Sehari 3 kali 10 tetes Sebelum makan Pada akhirnya Saya mengalami Kesembuhan Dan menstruasi Saya lancar Sampai sekarang Saya bisa beraktifitas Kembali seperti semula Nama saya Ibu Yani Dari Surabaya Usia saya 43 tahun Saya menderita Penyakit mium Sudah mengonsumsi HG Selama 1 bulan Saya minum 7 tetes 3 kali Sehari Sebelum makan Sekarang Sudah sembuh total Terima kasih HG Kembali lagi Solusi sehat Solusi kesehatan Anda Dan masih bersama Dengan jamu Tetes Sagi Di segmen sebelumnya Tadi Pak Ferry Sudah banyak sekali Menjelaskan Mengenai peran serta Dari jamu Tetes Sagi Sekarang Saya akan Beralih kembali Dengan dokter Hindro Dokter penyakit diabetes Ini kan dikatakan Penyakit yang tidak bisa Disembuhkan Bahkan Penderita penyakit diabetes Disarankan harus Mereka itu Mengkonsumsi obat Dalam jangka waktu Yang panjang sekali Tapi kan tidak Menutup kemungkinan Ketika seseorang itu Ada rasa bosan gitu ya Mungkin jenuh Untuk mengkonsumsi obat Seumur hidup Nah apakah ada Cara lain dok Kalau misalnya mereka Tidak mau mengkonsumsi Obat-obatan gitu Iya Menurut saya tidak ada ya Mbak Wina ya Jadi mau tidak mau Memang obat harus berlanjut Harus terus dikonsumsi ya dok Meskipun Bentuk obatnya Berbeda-beda Ada yang tablet Ada yang sifatnya Injeksi Dan sebagainya ya Namun demikian tetap Sampai hari ini masih Diperlukan obat itu Ya sepanjang hidupnya Ya Meskipun sudah mulai stabil pun Angka gula darahnya Tetap itu diperlukan Ya Paling dosisnya saja Agak dikurangi ya Seandainya bisa Dengan cara-cara diet yang Ketat Ya Kemudian Pola olahraganya juga Diatur kembali Pola istirahatnya juga Diperbaiki Itu memang bisa Dikurangi obatnya Tapi tetap Harus dikonsumsi ya dok Karena biasanya Orang sedangkan Diabet itu Mesti Memang ya sudah Ada yang kerusakan Pada pankreasnya kan ya Jadi itu tidak bisa Diperbaiki Secara Baik ya Jadi tidak bisa Dipulihkan 100% Nah dokter selanjutnya kan Kalau penderita penyakit diabetes Ini memang disarankan Untuk merubah Pola hidup Dan untuk olahraganya pun Juga ini kan Harus selalu dianjurkan Begitu ya Jadi mereka harus rutin Melakukan aktivitas fisik Namun kan biasanya Penderita penyakit diabetes Itu banyak sekali Yang saya jumpai Itu mereka Keadaan Atau kondisi badannya Itu mulai lemah Jadi Kayaknya itu Enggan untuk melakukan Aktivitas fisik Nah kira-kira Olahraga apa Yang paling baik Yang paling cocok Untuk penderita penyakit diabetes Ya sebetulnya Yang paling ringan Ya karena usia mungkin Ya senam Ya makanya ada Istilah senam diabetes Ya Jadi senam itulah Yang paling Paling mudah ya Dan paling ringan Ya Terutama bagi orang-orang Yang mungkin sudah Berumur ya Jadi Kalau disuruh olahraga Permainan yang Agak keras ya Tidak mungkin Ya Kemudian Kalau yang bisa renang Renang lebih bagus Renang itu kan Ritmenya juga bisa diatur kan Ya Tidak harus cepat Dan sebagai santai Tapi gerakannya terus menerus Ya Jadi Intinya adalah Ada gerak badannya Gerak badan yang Sampai berkeringat Karena itu ada Suatu pembakaran Pada tubuh kita Apa-apa yang dimakan itu Akan dibakar Lebih Sempurna Itu Yang pasti harus ada Aktivitas fisik Ya Dibandingkan orang Habis makan Terus hanya duduk saja Atau tiduran itu Itu berisiko tinggi Itu Terkena diabetes Ya Tidak akan sembuh-sembuh Malah ya dok ya Malah muncul penyakit yang lain Nanti Tapi kalau sudah tahu seperti ini Harusnya memang aktivitas fisik itu Terus bisa dilakukan Jadi olahraganya bisa Diambil olahraga yang ringan Tadi dokter Hindra menyampaikan Bisa renang Atau mungkin jogging di pagi hari Tidak perlu lama Tapi harus rutin Begitu Nah kita kembali ke Pak Ferry lagi Pak Ferry bagaimana kah Mengenai cara kerjanya Dari jamu tetes HG itu sendiri Pak Ya Jadi kalau untuk keluarga saya di rumah HG ini memang dia kecil ya Tapi memiliki kasihat yang luar biasa Karena di pengalaman 21 bahan terkandung di HG Memiliki sifat memperbaiki sel-sel organ tubuh kita yang bermasalah Dengan kata lain Meregenerasi sel Memperbaiki sel-sel organ tubuh kita yang bermasalah Sehingga Hinerja dari organ tubuh kita yang bermasalah Akan dimaksimalkan Supaya dia bekerja lebih maksimal Dan disihatan kembali Dan tidak sampai di situ saja HG ini memiliki sifat memperlancar sirkulasi dalam tubuh kita Sehingga sirkulasi dalam tubuh kita jauh lebih bagus Karena di HG memiliki sifat pengencer alami Ada di kayu manis Ada di bawang putih Ada di dinding-dinding hitam Bahkan dari pengalaman kita berbicara HG ada omega-369 Ada isoflapun dari kedeli Yang sifatnya bisa membantu lemak jahat di pembuluh darah kita Sehingga dinding arteri yang banyak lemak jahat di situ Akan sedikit-sedikit-sedikit akan diure Sehingga akan menjadi luar-luasa Darah mengangkut nutrisi dan oksigen ke sesuatu tubuh kita Dan yang paling penting Jamu tetes HG ini memiliki sifat yang paling unggul Yaitu bisa diminum untuk semua kalangan Karena dia bukanlah obat tapi multivitamin Sari-sari terbaik dari buah rempah dan sayur 21 bahan terkandung dari alam Indonesia Kita ambil, kita manfaatkan Karena bagaimana juga alam ini memiliki keunggulan Yang kadang-kadang tidak kita pahami Oleh karena itu seringkali masyarakat kita yang menyepelekan bahan-bahan dari alam Seringkali kita akan merasakan ketika Anda putus asa Karena pada umumnya Masyarakat yang putus asa Datang ke tempat saya adalah mereka yang sudah menggunakan berbagai macam pengobatan Dan pada umumnya Alhamdulillah Mereka merasakan manfaat dari HG Cukup mereka rasakan Sehingga berbagai macam jenis penyakit Berangsur-angsur lebih sehat Dan tidak sampai di situ saja HG ini bisa diminum untuk orang sehat Untuk daya tubuh yang lebih kuat Karena lebih baik kita mencegah dari mengobati Makanamu yang menjadi obatmu Bukan obat yang menjadi makanamu HG teristimewa makanan untuk tubuh kita Sehingga nutrisi kisah yang kesalahan kurang Bisa dibantu melalui HG Karena HG 100% alami Buah rempah sayur dan minyak ikan Hasil alam Indonesia Hasil karya anak bangsa Diproduksi oleh PT. Jambu Coba Mugas Sangat efektif membantu menyediakan masalah Indonesia Dari berbagai macam jenis penyakit Inilah HG Bekerja melebih dari apa yang kita pikirkan Itu Iya kita sebenarnya patut bangga Sebagai warga negara Indonesia Karena Indonesia ini memiliki kekayaan alam Yang sangat berlimpah sekali Dan semuanya itu bisa kita manfaatkan Sebagai obat gitu ya Pak Ferry Dan salah satunya adalah digunakan Untuk herbal jamu tetes HG Yang dimana tadi Pak Ferry Disampaikan juga di awal Dan sering kali diulang oleh beliau Bahwa jamu tetes HG ini Sama sekali tidak mengandung Bahan kimia obat Oleh karena itu jamu tetes HG ini Sangat baik sekali Dan tidak beresiko Atau tidak berefek Samping apapun dikonsumsi Dari kalangan usia berapapun Begitu Pak Ferry Nah selanjutnya kan Masyarakat Indonesia ini sekarang juga semakin cerdas loh Pak Ferry Jadi ketika mereka itu memilih suatu produk Apalagi yang berhubungan untuk pengobatan Ketika mereka harus mengkonsumsi dalam jangka waktu panjang Pasti mereka akan memperhatikan Jadi ukuran sebuah produk itu dikatakan aman itu bagaimana? Terutama jamu tetes HG Pak Ferry Ya jadi banyak sekali beredar jamu-jamuan yang mengatakan derbal Tapi ujung-ujungnya tidak ada izin dari badan POM Tidak ada sertifikat halal Bahkan saya katakan mereka mengatakan pada derbal Tapi ujung-ujungnya ada PKU Bahan kimia obat Padahal ada umumnya itu mereka menggunakan bahan steroid Penghilang rasa sakit sesat Jadi ketika Anda minum terasa top chair Sakitnya hilang Tapi kalau tidak diminum Kambuh lagi Karena hanya penghilang rasa sakit Menghilangkan rasa sakit tidak menyelesaikan masalah Itu hanya solusi tercepat untuk merasakan di saat itu Tetapi HG ini bukan untuk seperti itu HG ini bekerja memperbaiki Sehingga reaksinya dia akan terasa ketika Anda minum Mungkin waktu itu tidak nyaman Tetapi dia bisa membantu menyehatkan Sehingga itu akan dibantu disesatkan sedikit 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 Dan berangsur-angsur Anda lebih sehat Oleh karena itu HG ini simbol kami adalah hati gembira Karena dari pengharapan kami adalah Anda yang sudah putus harapan Anda yang sudah putus asa Apapun sakit Anda Cobalah minum HG Karena terkandung 21 bahan pilihan Jinten hitam, buah noni Kemudian ada kapulaga, ada kecipir, brokoli, nanas Dan berbagai macam jenis bahan Yang memiliki manfaat dan kasihat beraneka ragam Terlengkapi di ada di HG Sehingga keluarga saya di rumah ketika Anda minum HG Banyak reaksi perubahan yang lebih baik daripada tidaknya Oleh karena itu Saya menyampaikan dengan antusias Kabar baik untuk keluarga saya di rumah Harapannya Jika Anda sudah putus harapan Cobalah jamun Tens HG Satu botol HG 250 ribu Ukurannya 15 mili Untuk mereka diabetes Hipertensi Nyeri-nyi persendian Susah untuk sujud solat itu Cobalah dua botol Anda yang asam lambung Sakit jantung Anda terburuk Bronkitis TBC Atau Anda sakit emak Amak kronis Atau asma Cobalah minum HG 4 botol Untuk orang sakit Setruk Coba 6 botol Pada umumnya Keluarga saya di rumah Akan merasakan Ketika Anda minum secara rutin Dan pantangan-pantangannya pun diikuti Telepon saya setelah acara selesai Nanti saya akan memberikan solusi Itu Oke Langsung nanti Telepon call center Di 081-2323-54888 Tapi ingat Setelah acara ini selesai Nanti kita akan sambung kembali Pemirsa Perbincangan hangat Bersama dengan kedua narasumber saya Siang hari ini Jangan kemana-mana Tetaplah di Solusi Sehat Spirit berkarya yang terus menyala Membuat saya Terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan Bagaimana roh rancangan Menemukan panggungnya Dan menantang ratusan mata Selalu ingin berbagi Dan menjadi saluran berkat Bagi banyak orang Karya-karya kreatif Dapat menerbangkan Budha tradisional Indonesia Ke langit yang tinggi Menjadi gembira dan sehat Itu pilihan Seperti pilihan saya Untuk selalu sehat Dengan rutin minum Jamu tetes Hati gembira Pemirsa Ada banyak sekali komplikasi Yang ditimbulkan dari penyakit diabetes melitus Salah satunya adalah Bisa menimbulkan kebutaan Dan komplikasi-komplikasi seperti ini Yang sampai sekarang itu Seharusnya menjadi hal yang paling dihindari Bagi penderita penyakit diabetes Nah selain dari kebutaan Ada komplikasi apa saja Yang mungkin akan disampaikan oleh dokter Hindro Silahkan dokter Komplikasi dari penyakit diabetes Iya Begini Mbak Wina ya Jadi Diabetes itu kan Penyakitnya melalui Pembuluh darah Betul Artinya Ya semua organ tubuh Yang dialiri Pembuluh darah tadi Ya pasti Beresiko Terimbas Ya Cuman ada beberapa organ tubuh Yang memang Mudah dirusak Kemudian dan sangat vital Terutama di mata ya Karena retinanya kan Yang disebut retinopati ya Jadi kalau retina itu terganggu Ya ini bisa mengakibat Kesuatu kebutaan Ya Lagi pun di otak juga begitu Sebetulnya mengganggu juga ya Ya Kemudian di bagian syaraf itu neuropati Itu juga bisa terjadi ya Akhirnya merasa Apa ya Kepas-kepas gitu ya Jadi Tidak nyaman ya Karena pembuluh Syarafnya juga terganggu Kemudian yang Tidak kalah penting lagi Ya di Ke arah ginjal Ya Di organ ginjal tadi Bisa terjadi juga Gangguan pada ginjalnya Ya fungsi ginjalnya terganggu Dan lain sebagainya Yang ditakuti lagi adalah Pemberudara di tungkai Sebetulnya Mbak Wina ya Ya Di tungkai ini Kadang-kadang memunculkan luka Ya luka-luka Ya tidak bisa sembuh-sembuh Ya Karena memang Dalam kondisi normal pun Penyembuhan luka di Tungkai bawah ini Juga sulit Ya Karena memang pembuluh darahnya Tidak begitu Lancar Ya Jadi kurang adanya Pemberian makanan di situ Nah sehingga Kalau luka ini Tidak diper Dirawat dengan baik Itu seringkali menjadi busuk Nah sehingga busuk Ya akibatnya Rusak semua jaringannya Ya perlu diamputasi Ya Nah ini yang kadang-kadang Agak berat Ya memang ya Kemudian yang tidak kalah penting lagi Juga pada laki-laki khususnya Biasanya mengalami suatu impotensi Betul Ya kalau guladarannya tinggi Dan itu tidak bisa diturunkan dengan cepat Dan sebagainya Jadi gangguan-gangguan itulah Yang menyebabkan komplikasi-komplikasi Yang memang perlu diperhatikan Dan perlu dicegah Betul Ya sejak awal Jadi Perlulah Diperhatikan lah Organ-organ tubuh yang penting-penting tadi Nah dokter Kemudian awal munculnya Dari komplikasi pada Penderita penyakit diabetes ini Apakah karena Kenaikan guladarah yang Terus meningkat dok Ya Jadi memang adanya guladarah yang meningkat Tapi itu diawali oleh Karena kerusakan dari Dari produsennya kan Jadi guladarah itu diproduksi Lewat sesel Langgaran di Daerah pankreas kan gitu ya Nah kalau itu rusak Otomatis Produksinya juga terganggu Betul Ya makanya tidak bisa Ada insul yang Yang mereduksi guladarah itu Padahal guladarah masuk terus kan gitu ya Nah maka dari itu Dari luar juga asupan Makanan yang Berkaitan dengan gula Ya harus stop Ya Pak Nga harus stop sama sekali ya Ya Itu Jadi artinya ada kerusakan pankreas Sehingga tidak bisa memproduksi insulin Sangat langsung gitu ya dok ya Kemudian masih ditunjang lagi Dari luar asupan nutrisinya Yang tidak sesuai Atau mungkin Karena mereka yang salah Yang masih keliru Yang tidak mengerti Caranya diet Untuk penderita penyakit diabetes Itu seperti apa Artinya bisa menimbulkan komplikasi Yang sangat-sangat tidak diinginkan Bagi penderita penyakit diabetes Nah selanjutnya Di sini Pak Ferry juga akan mencontohkan Kepada Anda Pemirsa Bagaimanakah Cara mengkonsumsi Jamu tetesagi Sesuai dengan anjuran Monggo Pak Ferry Terima kasih Wina Jadi untuk keluarga saya di rumah Cara HG ini akan cepat Beger dalam tubuh kita Ketika kita konsumsi Dalam keadaan melut kosong Sehingga Sari-sari buah rempah dan sayur 21 bahan Sari-sari buah rempah dan sayur ini Akan cepat beger dalam tubuh kita Ingat Ketika Anda bangun tidur Bisa minum air putih Jangan dulu Anda bangun jam berapapun Ambil air putih Setengah gelas air mineral Tidak boleh panas Tidak boleh hangat Saya peragakan Menggunakan air mineral Seumpama Anda menggunakan Air mineral Setengah gelas air mineral Yang ukuran 240 ml Separuh aja Atau gelas sangkir kopi Separuh aja Seperti ini ya Saya peragakan Lalu Anda buka botolnya Ini saya peragakan Menggunakan HG langsung Ini HG ini ada botol akriliknya Jadi untuk pengaman Supaya dia tidak Menjadi rusak Pelindungnya Ini dibuka Lalu kita kocok HG-nya Untuk Anda yang sehat Cukup 5 tetes Supaya Anda Sekur Tidak gampang Tidak gampang Tidak gampang Tidak gampang Jadi Anda bisa merasakan Energinya lebih bersemangat Ketika Anda menjalani Hari-hari Anda Nah untuk yang sakit Apapun sakit Anda 7 tetes Lalu dikocok HG-nya Seumpama Anda sakit Anda sakit jantung Fetiko Migren Dan berbagai macam penyakit 7 tetes 1 2 3 4 5 6 7 7 Lalu ambil sendok Diaduk Dan kita minum Setelah Anda minum 1 jam Anda puasa Tidak boleh makan Anda minum Kasih kesempatan tubuh kita Selama 1 jam Supaya menyerap Sari-sari buah Rempah dan sayur yang ada di HG Nanti 1 jam Anda boleh makan dan minum Kalau siang Anda minum lagi 2 jam Setelah makan siang Jadi siang makanlah dulu Setelah makan Nunggu 2 jam Baru minum HG Nah setelah Anda 2 jam Ambil air putih Setengah gelas air mineral lagi Tidak boleh panas Kocok lagi 7 tetes Setelah Anda minum HG 1 jam puasa lagi Kata kuncinya Setelah minum 1 jam puasa Malam hari Anda minum lagi 2 jam setelah makan sore Atau mau tidur Bagusnya mau tidur aja lah Sama air putih Setengah gelas air mineral Nggak boleh panas Nggak boleh hangat Dikocok lagi 7 tetes Setelah Anda minum HG Saya sarankan Anda puasa Nah pada umumnya Untuk penelitian diabetes Hipertensi Ya Nyiri-nyiri persendian Anda mungkin sakit-sakit semua Sendir-sendirinya Cobalah 2 botol Pemakaian sebulan 1 botol ini harga 250 Kalau 2 botol berarti 500 Kalau khusus tamu yang langsung Datang ke rumah saya Beli 2 botol langsung Bonus 1 botol yang kecil Yang 5 mili seperti ini Berarti 500 Bonus 2 botol kecil 5 mili Tapi kalau dikirim Pengiriman 2 botol tidak ada bonus Kecuali 4 botol Kalau 4 botol Bonus 1 botol kecil 5 mili Untuk pengiriman Ongkos kirim Anda tanggung Ongkos kirim gratis Hanya berlaku untuk 6 botol 6 botol Bonusnya 2 botol kecil 5 mili Ongkos kirim kami tanggung Kecuali Papua dan NTT Karena ongkosnya terlalu mahal Nah Untuk keluarga saya di rumah Untuk Anda yang sakit asam lambung Sakit jantung Sakit TBC Bronchitis Penyakit-penyakit kronis Saya sarankan Anda mencoba 4 botol sampai 6 botol Insya Allah Kami lihatkan perubahan Ada perubahan lebih banyak Karena 1 botol ini untuk 2 minggu Nah untuk penyakit tadi Saya katakan yang penyakit kronis Cobalah 4 botol Untuk mereka yang Asam lambungnya tinggi 4 botol sampai 6 botol ya Insya Allah sudah ada perubahan Kalau pembelian 4 botol Gratis 1 botol kecil 5 mili Untuk pengiriman Dan untuk 6 botol Untuk pengiriman luar pulau 1,5 juta Bonusnya 2 botol yang kecil 5 mili Jadi 6 bonus 2 Jadi total 8 6 yang gede Sama 2 yang kecil 1,5 juta Gratis ongkos kirim Ini paket yang paling naris Kenapa? Karena 1 paket 6 botol Bonus 2 Bisa diminum sekeluarga Mungkin anda diabetes Asam lambung Sakit jantung Hipertensi Nyeri persendian Dan berbagai macam penyakit Yang lain Ingat HG ini bisa diminum semua orang Jadi HG ini tidak ada sifat Tidak ada sifat Istilah Kecanduan Jadi kalau anda sudah Ketegantungan Ketegantungan Jadi ketika anda sudah sehat Minum HG Mungkin anda sakitnya TBC Bronkitis Anda sudah sembuh Ya sudah berhenti aja Tidak apa-apa Tapi kalau untuk diabetes Hipertensi Anda sakit asma Saya serahkan anda minum jangka panjang Dengan anda minum HG Setelah terus menerus Itu bisa dibantu Desehatkan kembali Dan akan Setelah terus menerus Akan dibantu Desehatkan Termasuk orang sakit jantung Karena pada umumnya Orang sakit jantung Ada obat Diminum jangka panjang Nah HG ini bisa membantu Dan karena pada umumnya Yang sakit jantung Sudah banyak yang sehat Menggunakan HG inilah Ini HG Hasil karya anak bangsa Dibuat dari alam Yang kita ambil Kita kelola Karena alam Begitu teristimewa Menyediakan kekayaan Yang luar biasa Bagi masyarakat Indonesia Nah herbal seperti ini Yang biasanya banyak Dicari oleh banyak orang Pak Ferry Yang pertama Karena tidak menyebabkan Ketergantungan Kemudian ketika mereka Memang sudah merasakan Adanya perubahan-perubahan Yang baik Pada kondisi anda Itu dianjurkan Untuk berhenti Begitu Atau mungkin Bisa tetap mengkonsumsi Untuk menjaga daya tahan tubuh Hanya saja Untuk kadarnya itu Bisa dikurangi Gitu ya Pak ya Bisa dikurangi Oke kita masih memiliki Satu segmen lagi Pemirsa Nanti kita akan kembali Usai judah berikut ini Jambu tetesagi Membantu menyehatkan Masyarakat Indonesia Namun siang hari ini Ada yang sangat spesial sekali Karena selain jamu tetesagi Pak Ferry Juga akan memperkenalkan Produk lain Kepada pemirsa Setia GTV Apa itu yang akan diperkenalkan Monggo silahkan Pak Ferry Ya ini namanya Ope Nemas Ya Ope Nemas ini Selalu saya buka terakhir Karena ya waktu Memang Jadi Ope Nemas ini Terbuat dari purwoceng Pasak bumi Gingseng Dan jai merah Fungsi dan manfaatnya Adalah membantu Untuk vitalitas pria Supaya bisa berkecau Nah pada umumnya Satu pak ini Harganya 200 ribu Ini spesial Untuk masyarakat Indonesia Anda bisa memesan Dan sama-sama Memang oke Kita bantu pengiriman Dan untuk Ope Nemas Tidak tersedia di apotek-apotek Hanya tersedia Kita bantu pengiriman Melalui pos Indonesia Satu pak ini Harganya 200 ribu Isinya 12 aset Bisa membantu Untuk cicat rawo Atau vitalitas pria Supaya bisa berfungsi Sebagaimana mestinya Sehingga Anda Tidak pensiun Untuk di awal-awal Begitu Ya jadi ini untuk Pria-pria yang sedang Mengalami keluhan-keluhan Seperti yang disampaikan Oleh Pak Ferry Jadi bisa mencoba ya Pak ya Produknya Kemudian ini tidak Bisa dibeli di apotek Tapi hanya bisa dibeli Di warung Hagi Di Jalan Simogunung 3A Nomor 38 Surabaya Jadi untuk Atau bisa dibantu kirim Langsung bisa menghubungi Call Center 081-2323-54888 Setelah acara ini selesai Nah kita kembali lagi Ke Dr. Hindro Dokter terkait tema kita Hari ini Yang sering sekali Mengangkat tema Penyakit diabetes Dan juga komplikasinya Adakah pesan spesial Yang ingin dokter sampaikan Kepada pemirsa Setia JTV Dok Monggo Ya sesuai dengan Tema hari ini Tentu Kita Tetap mempunyai Suatu motto Bahwa lebih baik Mencegah Daripada mengobati Setuju sekali Artinya Ya cegahlah Sebelum sakit Ya Dengan cara apa Ya dengan cara Pola makan yang sehat Ya Olahraga yang teratur Kemudian Pola istirahat yang Cukup juga Ya Jadi ada tiga poin Penting tadi Harus dilakukan dengan Baik secara teratur Ya Nah ini gak boleh Dicampur-campur Sampai gak karuan Nanti ya Betul Hanya memikirkan pekerjaan saja Akhirnya lupa Sama kesehatan Ya Tentang kesehatannya Makanya berlebihan Ngawur ya Pola Olahraga yang juga Kacau Apalagi istirahatnya juga Kacau Akhirnya gak boleh terjadi Betul Jadi semua harus teratur Dalam kehidupannya Itu Harus teratur ya dok ya Pola istirahat Kemudian pola makan Dan jangan lupa Untuk Anda yang Merasa memiliki Berat badan berlebih Atau obesitas Itu juga harus waspada Karena penyakit diabetes ini Akan sangat mengintai Anda Begitu Dan sekarang ini Sangat luar biasa loh dok Di Indonesia itu Ada salah satu anak bangsa Yang dimana Ada penemuan Untuk ketika mereka harus Melakukan pengecekan Apakah terkena penyakit diabetes Itu kan seharusnya Harus mengecekan Gula darah ya dok ya Namun ini bisa dilihat Melalui suhu tubuh Dan ini sangat luar biasa sekali Ini adalah anak bangsa sendiri Yang menemukan seperti ini Dan kita akan kembali lagi Ke Pak Ferry Kalau Pak Ferry Pesannya apa Pak Untuk pemirsa setia GTV Yang ada di rumah Pesannya adalah Pergunakan herbal Buatan anak bangsa Nah ini Herbal lagi ini Terbuat dari bahan Bahan pilihan 21 bahan pilihan Diproduksi oleh PT Jamu Jaya Pamungkas Hasil karya anak bangsa Dan selama 6 tahun Beredar HG ini sudah banyak Membantu Menyakitkan Masa Risa Bahkan tidak sedikit Pasien-pasien Yang beli lagi Beli lagi Menyambung lidahnya Kepada saudaranya Ketemannya Yang sakit Sehingga HG ini Dari mulut ke mulut Sudah banyak Membantu Menyakitkan Masa Risa Oleh karena itu Anda tidak Suatu kebetulan Dulu di sana Karena suatu saat Mungkin Anda Saat ini juga Bisa mencoba HG Karena jamu tetes HG ini Insya Allah Berdiri sendiri Tanpa nyalan Baiksa Tapi jika berbarengan Atau berdampingan Dengan obat dokter pun Tidak ada masalah Jadi jika Anda Ada obat dokter Boleh tetap dilanjutkan Selisih 2 jam Selama ini Karena dokter dan obat Yang diberikan pun Bagian kepanjangan Dari tangan Tuhan Untuk menyatakan Anda Inilah HG Kecil-kecil cabai rawit Tetapi Kasiatnya luar biasa Sehingga saya bisa Berdiri di sini Duduk di sini Menyampaikan kabar baik Untuk keluarga sehat Harapannya Ketika Anda sudah Putus harapan Anda sudah berobat Kemana-mana ada perubahan Cobalah jamu tetes HG Karena tidak sedikit Pasien yang minum HG Kebanyakan mereka Sudah berobat kemana-mana Tidak ada perubahan Tidak ada Hasil yang maksimal Sehingga mereka mencoba Jamu tetes HG Cobalah HG Hasil karya anak bangsa 21 buah rempah dan sayur Manfaatnya cukup Membantu Menyiatkan kita Karena HG Bisa diminum Untuk ibu-ibu hamil Anak balita Diminum jangka panjang Bahkan Saya sebagai narasumber Juga mengkomci HG Sehingga Saya pun berbicara Berdasarkan pengalaman Saya pribadi Pengalaman pasien-pasien Oleh karena itu HG Cukup efektif Membantu Menyiatkan masyarakat Indonesia Itu Di luar sana sudah begitu Banyak sekali yang Membuktikan khasiat dan juga Manfaat dari Jamu tetes HG Jadi hari ini Untuk Anda yang sudah Menyaksikan program Solusi Sehat Merupakan giliran Anda Sendiri Untuk mengetahui Dan mencoba Apakah benar Manfaat jamu tetes HG ini Sesuai dengan apa Yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry Dan juga Dr. Hendro Untuk siang hari ini Terima kasih banyak Pak Ferry Sudah hadir disini Dr. Hendro juga terima kasih Terima kasih juga untuk Pemirsa Setyaji TV Yang sudah menyaksikan Program Solusi Sehat Jangan lupa Besok kami akan hadir Kembali untuk Anda Pemirsa Di jam yang sama Dari pukul 13.30 Hingga 14.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Akhir kata Saya Wina Sakira Pamit undur diri Dari hadapan Anda Sampai ketemu di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih